Di video sebelumnya kita sudah melihat lokomotif nomor 6 kiosan kukyo dari PG Weringin Anong Membawa lori kosongan menuju ke kebun Kali ini saya akan membagikan video part 2 nya Sebentar lagi lokomotif akan melewati perlintasan Nah itu dia asisten masinis mulai melihat kondisi lalu lintas Lokomotif akan melewati perlintasan tanpa palang pintu dengan membawa rangkaian lori berisi tebu Nah jalurnya berbelok ya Bisa kita lihat Jalurnya berbelok Jalurah Jalurnya berbelap Jalurah 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 nah lokomotif melewati jalur yang berada di pinggir jalan ya jarang-jarang di tahun 2021 ini ada jalur lori yang lipir jalan kebanyakan jalur yang lipir jalan itu sudah dicabut contohnya di BG Kedawung dikarenakan ada proyek pelebaran jalan nah asisten masinis berlari untuk mengamankan perlintasan ya melewati dusun Padangrejo, Umbung Sari, Jember melanjutkan pembahasan yang tadi juga ada jalur lori yang lipir jalan di pabrik gula panji dikarenakan menyebabkan kemacetan maka jalur lori yang lipir jalan di pg banji tidak digunakan lagi dan juga ada jalur lori di pg gending yang lipir jalan tidak digunakan lagi dikarenakan kurang efisien si loko herek melewati rimbunnya pepohonan wah loko nya berhenti sebentar ya lokomotif tadi berhenti dikarenakan operator membeli jajan ciki-ciki dan juga rokok ya di warung yang berada di samping jalur lori ini jalur lori ini sudah masuk dasar joagung semboro si loko herek akan dan berbelok dan melaju bincang ya selamat menikmati si loko herek tetap melaju kencang ya dikarenakan jalur yang masih terawat di perlintasan ini ada papan peringatan ya hati-hati hati-hati awas panjang jalur ini perlintasan reloko atau lori jalan licin musim hujan masih tetap melaju kencang ya nah pak mas ini sangat bahagia ya masih tetap melaju kencang lokomotif lokomotif sudah dekat ya dengan paprik gula itu terlihat sudah nampak cerobong asap ya cerobong asap dari PG Semboro si loko herek akan menuju ke jembatan timbang ya jadi sebelum masuk ke paprik gula lori yang bermuatan tebu akan ditimbang dahulu di jembatan timbang selamat menikmati selamat menikmati nah lokomotif melaju perlahan dan itulah jembatan timbangnya jadi masing-masing lori ini mempunyai berat tersendiri ada yang beratnya 8 pintal 9 pintal hingga 10 pintal selamat menikmati setelah melewati jembatan timbang lokomotif akan menuju ke emplasemen pabrik jembatan timbangnya selamat menikmati 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 selamat menikmati